Halo ko friends, di soal kali ini kita akan menentukan bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4 Nah sebenarnya soal ini mudah saja Bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4 itu sama saja dengan kelipatan persekutuan dari 6 dan 4 Maka kita cari dulu nih kelipatan dari 6 kemudian kita cari kelipatan dari 4 Nah ingat bahwa kelipatan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli Ingat ya bilangan-bilangan asli apa saja nih ko friends Bilangan asli itu dimulai dari 1 kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya Nah maka sekarang kita bisa gunakan tabel nih Untuk baris pertama kita tuliskan operasi perkalian kemudian bilangan-bilangan aslinya Yaitu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Ingat bilangan asli tidak berhenti sampai 10 ya Bilangan asli itu tak terhingga jadi bisa lanjut 11, 12, 13, dan seterusnya Nah kemudian kita cari kelipatan dari 6 Maka kita tuliskan 6 disini lalu kita kalikan satu persatu dengan bilangan aslinya 6 dikali 1 yaitu 6 6 dikali 2, 12 Dikali 3, 18 Dikali 4, 24 6 dikali 5, 30 Dan seterusnya Nanti ko friends bisa lanjutkan ya di rumah Kemudian kelipatan dari 4 Maka 4 kita kali dengan 1 Kita kali dengan 2 Dan seterusnya 4 dikali 1, 4 4 dikali 2, 8 4 dikali 3, 12 4 dikali 4, 16 4 dikali 5, 20 4 dikali 6, 24 Dan seterusnya Nah baru deh kita cari kelipatan persekutuannya Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari kelipatan 2 bilangan atau lebih Nah maka kita tinggal cek nih kelipatan yang sama mana nih Yang pertama yaitu 12 Kemudian 24 Kemudian 36 Dan nanti kalau misalkan ko friends selanjutkan nih dikali dengan 11, 12, 13 dan seterusnya Ko friends akan menemukan kelipatan-kelipatan persekutuan yang lainnya Sehingga bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4 itu sama dengan kelipatan persekutuan dari 6 dan 4 Yaitu 12, 24, 36 dan seterusnya Mudah kan? Sudah selesai nih pembahasannya Semoga bisa membantu Semoga terus ya belajarnya Sampai jumpa di video berikutnya